Intro Hidup saling tolong menolong antar manusia itu memang sudah sewajarnya dilakukan Terlebih tanpa meminta imbalan apapun Seperti dilakukan oleh seorang bocah laki-laki yang rela mengorbankan nyawanya Demi melamatkan kakak perempuannya yang kemudian diberikan sebuah penghargaan Berikut ini on the spot merangkungnya dalam 7 kisah orang mendapat imbalan setelah melakukan kebaikan Disa orang mendapat imbalan setelah melakukan kebaikan yang pertama datang dari pasangan suami istri Yang kesehariannya menjadi Tuna Wisma di Sao Paulo, Brazil Regianiel de Yesus Silva Santos dan pasangannya Sandra Regina Dominguez sungguh berhati kaya Lantaran berhasil mengamankan uang curian dari sebuah restoran Jepang Mereka tengah terlelap di kolong jembatan terbangun saat mendengar bunyi alarm Di tengah jalan mereka menemukan dua koper berisi uang diletakkan di bawah pohon Sejumlah lebih dari 92 juta rupiah Diduga uang itu sengaja ditinggal oleh para perampoknya Karena banyak petugas yang sedang berjaga dan akan diambil ketika keadaan sudah aman Atas kejujurannya itu, kedua Tuna Wisma ini diberikan dua pilihan hadiah Beli pemilik restoran Daniel Umera Pertama, mereka bisa bekerja di toko ikan milik Daniel Dan yang kedua adalah tiket kembali tempat tinggal keluarga Santos Yang sudah tidak ditemunya selama 16 tahun Esiden tergiltaknya seorang bocah berumur dua tahun di jalanan kota Vosan, China itu mengundang kemarahan publik China dan dunia Pasalnya, bocah perempuan yang terluka parah setelah dua kali ditabrak mobil itu Dibiarkan begitu saja selama beberapa menit tanpa ada yang menolong Dimana sekitar 18 orang yang melintas jalan tersebut Hingga akhirnya seorang wanita pemungut sampah bernama Chen Xiangmei menolong bocah malang itu Atas perbuatan mulianya, perempuan berusia 58 tahun itu mendapat hadiah uang sebesar 25 ribu yuan Atau sekitar 34,7 juta rupiah oleh pemerintah setempat Xiangmei mengaku tidak menyangka akan menerima hadiah uang karena dirinya hanya melakukan apa yang dianggapnya benar Maka dari itu, Xiangmei akan menyumbangkan sebagian uangnya untuk membantu biaya pengobatan Yuewei Sang bocah yang tertabrak lari dan mengalami koma di rumah sakit Tajo berbeda dengan kisah sepasang Tuna Wisma di Brazil Di Austria juga ditemukan seorang pengemis yang jujur Herman Selchard tak sengaja menemukan uang sebesar 7 ribu euro atau sekitar 81,5 juta rupiah Yang tergeletak di dekat tempat tinggalnya di sebuah jalanan Tanpa berfikir panjang, pria berusia 48 tahun ini langsung melaporkan ke kantor polisi Kemudian sang pemilik uang datang untuk melaporkan kehilangan Lalu uangnya dikembalikan secara utuh Tetapi sang pemilik masih memikirkan imbalan yang pantas untuk Herman Berikutnya adalah kisah yang datang dari seorang supir taksi bernama Mohamed Halil Pada suatu hari di tahun 2008, seorang pemain biola Philip Quinn Lupa menurunkan biola X-Case Waiter buatan tahun 1723 Dari dalam taksi Mohamed Halil dalam perjalanan menuju Bandara Newark Mengetahui biolanya tersebut tertinggal di dalam taksinya Halil pun mengembalikan biola seharga 4 juta dolar tersebut Atau sekitar 30 miliar rupiah kepada Quinn Dan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Halil Quinn pun memberikan pertunjukan gratis selama 30 menit Kepada Halil dan rekan-rekan sesama supir taksi di pangkalan taksi Newark Halil pun diberikan uang sebesar 100 dolar Amerika Dan medali penghargaan dari kota Newark Selain itu, Halil dan keluarganya diberikan tiket gratis Untuk menyaksikan konser Quinn di Carnage Hall, New York, Amerika Beralih ke kisah selanjutnya yang datang dari seorang tunawisma bernama Dave Talley Pada bulan November 2010 lalu, Dave yang tinggal di pinggiran kota Tempe, Arizona, Amerika Serikat Selama 11 tahun ini, menemukan sebuah ransel berisi uang tunai sebesar 3.300 dolar Amerika Atau sekitar 31 juta rupiah dan satu buah laptop Pada saat itu, Dave baru saja membetulkan sepeda tuanya Dan uang di kantongnya sudah habis sama sekali Tanpa berpikir panjang, Dave pun memberikan tas tersebut Ke sebuah komunitas pelayanan tunawisma Dan pria berusia 49 tahun tersebut Tidak mengambil sepesar pun dari uang tersebut Setelah diteliti, ternyata pemilik ransel tersebut adalah Brian Belanger Seorang mahasiswa di Universitas Negeri Arizona Dia tanpa sengaja meninggalkan ranselnya di stasiun kereta api Dan ketika mengetahui tas ranselnya kembali Ibu Belanger menghubungi wartawan Di pelaborkan perbuatan baik Dave Dan saat itulah berita mengenai perbuatan baiknya tersebar Kemudian Dewan Pata Tempe membuat rekening sumbangan untuk Dave Dan memberikan sumbangan dengan total 8.000 dolar Amerika Atau sekitar 75 juta rupiah Seorang dokter gigi juga memberikan perawatan gigi Dan memasangkan gigi palsu gratis kepada Dave Saat dan akan belum cukup Seorang pengacara menawarkan jasa untuk menangani kasus-kasus lama yang menimpanya Apa yang sudah diberikan kepadanya, Dave sangat berterima kasih Dan mengatakan bahwa ia akan menggunakan uang itu Untuk merencanakan hidupnya lebih baik Dan ia juga akan memilih dengan cermat beragam pekerjaan yang ditawarkan padanya Kisah dari sepir taksi lainnya juga datang dari Nigel Lipscomb Yang berasal dari kota Cambridge, Inggris Seorang sepir taksi jujur telah mengembalikan uang tunai sebesar 50.000 USD Atau sekitar 473 juta rupiah Milik seorang pengusaha timur tengah Pada saat itu pengusaha timur tengah tersebut menaiki taksi Nigel Yang meninggalkan tasnya di belakang taksinya Nigel pun cukup kaget ketika mengetahui ada uang sebesar 50.000 USD tertinggal di dalam taksinya Yang membuat dirinya akhirnya membawa uang tersebut ke kantor polisi Dan pada saat bersamaan ada orang yang menuju kantor polisi yang melaporkan uang yang hilang Nigel pun menyerahkan uang tersebut kepada pengusaha Arab tersebut Dan sebagai imbalan, Nigel pun diberikan uang sebesar 500 USD Atau sekitar 4,7 juta rupiah atas kejujurannya Dan kisah yang terakhir adalah kisah dari seorang pemuda Cina yang mempertaruhkan nyawanya sendiri Dengan memanjat gedung bertingkat tanpa menggunakan alat bantu dan pelindung Demi menyelamatkan nyawa gadis cilik yang terjebak dan terancam jatuh dari ketinggian 20 meter Saat melakukan aksi penyelamatannya ini Zo memanjat keluar jendela dan sepanjang sesi bangunan untuk menopang bocah yang kepala yang terjebak Di pagar besi selama hampir 10 menit Sebelum anak tersebut diselamatkan pihak berwajib Setelah melamatkan gadis cilik tersebut Zo langsung pergi Bahkan keluarga gadis cilik tersebut belum sempat mengucapkan terima kasih atas aksi heroik Zo Namun aksi Zo ini ternyata terekam kamera CCTV Sehingga aksi penyelamatannya tersebut dimuat di harian Inggris Telegraph Atas keberaniannya tersebut pemerintah setempat memberikan hadiah sebesar 7.900 dolar US Atau sekitar 75 juta rupiah Dan Zo pun ditawari pekerjaan oleh pemerintah Menurut kepala distrik Tianhe di Guangzhou Si Gizhou mengatakan aksi penyelamatan seorang gadis dan lakukan Zo Tidak akan pernah dilupakan oleh pemerintah dan masyarakat setempat Pemirsa sifat tolong menolong antar sesama sudah seharusnya kita lakukan Tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun Itulah 7 kisah orang mendapat imbalan setelah melakukan kebaikan versi on the spot Terima kasih telah menonton!